Oke Cuy, balik lagi di channel yang khusus ceritain alur film-film JLV Simak terus video ini sampai habis, karena kode nuklir tersedia dalam video Jadi buat kalian yang mau nonton fullnya, tinggal search kodenya Filing week-week kita kali ini dibintangi oleh salah satu mbak cantik yang bernama Ririko Kinoshita Tanpa babi bu, langsung aja kita ke alur ceritanya Di awal film, kita diperlihatkan dengan adegan sepasang suami istri yang baru saja melakukan aksi bercocok tanam Namun sang istri bernama Ririko sama sekali tidak menikmati gegetan malam itu Dia merasa suaminya, kita sebut saja namanya Ijal, hanya memikirkan kepuasannya saja Ya intinya Ijal ini tidak bisa memuaskan istrinya Cuy Semenjak ibu Ijal meninggal, dia dan istrinya mendiami rumah tersebut Hari itu mereka sedang membereskan dan mengemasi beberapa barang Kemudian dari arah depan terdengar pintu yang dibuka Ririko pun terkejut saat mengetahui ternyata itu adalah abang iparnya yang telah lama pergi dan kini telah pulang Kita sebut saja namanya Abdul Diceritakan abang iparnya ini pergi dari rumah semenjak pemakaman ibunya Namun kepulangannya itu tak disambut baik oleh adiknya yaitu Ijal Hal itu dikarenakan dia sangat muak dengan sifat buruk yang dimiliki abangnya itu Dia merasa abangnya hanya akan membuat masalah tinggal di situ Apalagi di rumah itu ada istrinya Akan tetapi Abdul tak peduli Dia merasa jika dia juga berhak tinggal di rumah itu Ijal merasa sangat terganggu dengan kepulangan abangnya itu Apalagi saat dia mengetahui malam itu Abdul membawa seorang wanita ke rumah Dan suara ikai-ikai kemochinya sampai terdengar mereka berdua Ijal pun meminta maaf pada istrinya atas kelakuan abangnya itu Besoknya saat pulang dari belanja Ririko melihat abang iparnya itu sedang memperbaiki sesuatu Mereka pun sempat mengobrol untuk beberapa saat Ririko mulai merasakan kekhawatiran dengan kehadiran abang iparnya itu Sebagai seorang wanita dia dapat merasakan Jika saat itu abang iparnya menatapnya dengan penuh nafsu Alamnya abang iparnya itu kembali membawa wanita ke rumah Hal itu membuat Ijal semakin benci dengan abangnya Ririko yang sedang menjemur pakaian Tiba-tiba dipanggil abang iparnya yang saat itu ingin memberinya kue Dan menyuruhnya segera ke tempatnya Karena tak ingin menolaknya Ririko pun menerimanya Saat sampai di ruangan abang iparnya itu Ririko terkejut karena tempat itu sangat berantakan Selain itu juga terdapat beberapa pakaian dalam wanita yang berkamburan disitu Ririko pun mengetahui jika abang iparnya ini sangatlah mesum Dan saat itu dia mulai menggoda Ririko Dengan mengatakan jika dia mampu memberikan Ririko kepuasan Karena semua wanita yang bersamanya selalu terpuaskan dengan serpisannya Ririko yang tak tahan dengan kelakuan abang iparnya ini Kemudian langsung pergi dan membawa kue yang diberikan tadi Namun ternyata Abdul menyusul Ririko ke ruangannya Dia pun kembali menggoda Ririko yang saat itu mulai sedikit tebuai dengan rayuannya Dikarenakan Ririko sudah sejak lama tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya Akhirnya Ririko pun lulu Dan mempersilahkan abang iparnya itu mengombok-ngombok lubang guanya Sebelum akhirnya menancapkan batang singkongnya Hari itu pun pertama kalinya Ririko mendapatkan kepuasan yang tidak didapatnya dari suaminya Setelah kejadian itu Ririko menjadi sangat ketagihan akan serpisahan yang telah dilakukan abang iparnya itu Namun karena dia malu mengatakannya Dia pun terpaksa menyalurkannya dengan cara bersolo karir Kemudian saat hendak pergi ke pasar Abdul menyampa Ririko dan kembali menggoda adik iparnya itu Dia juga mengetahui jika Ririko baru saja bersolo karir Ternyata abang iparnya ini sangat paham dan mengerti akan hal semacam itu Karena mengetahui Ririko yang kini telah ketagihan dengan serpisannya Dia pun langsung membawanya masuk dan kembali melakukan tugasnya untuk memuaskan adik iparnya itu Tingkat cerita Ririko pun kini menjadi lebih ceria dan terlihat bahagia Meskipun dari lubuk hatinya dia merasa bersalah pada suaminya Karena sudah mantap-mantap dengan orang lain yang merupakan abang iparnya Makanya hari itu dia memasakkan makanan kesukaan suaminya Untuk sedikit menutupi rasa bersalahnya Kemudian seperti biasa abang iparnya kembali membawa wanita ke rumah itu Dan suara ike-kekemeci itu pun selalu terdengar oleh mereka Saat itulah Ririko merasa mulai cemburu Hal itu pun membuatnya tak bisa tidur Dan memutuskan menemui abang iparnya saat suaminya sudah terlelap Abdul yang mengetahui jika kini Ririko mulai menaruh rasa cemburu padanya Kemudian langsung melancarkan aksinya untuk kembali memberikan Ririko sentuhan spesial Dan juga servisannya akan membuat Ririko terpuaskan Ririko yang saat itu berencana hendak pergi jalan dengan suaminya Tiba-tiba mendapat telpon dari abang iparnya Yang memintanya untuk segera menemuinya Ririko pun tak mampu menolak permintaan itu Dia pun terpaksa membatalkan rencana dengan suaminya dan membohongi suaminya Saat Ririko Saat Ririko sampai disitu Abdul pun langsung menawarkan padanya serpisahan yang berbeda dari biasanya Dia menyuruh Ririko untuk menggunakan penutup mata agar dia bisa menikmati setiap sentuhannya Ternyata Abdul memanggil temannya yang bernama Botak Untuk merasakan juga lubang gua milik Ririko Hari itu pun Ririko mendapatkan kepuasan dengan parian rasa terbaru Sementara itu suaminya yang sedari tadi mendengar suara ike-ike kemoci Tak menyadari jika itu adalah suara dari istri tercintanya Yang digilir oleh abang dan temannya Dan film pun tamat Oke lah coy itulah alur cerita film kali ini Aku sekali lagi mohon maaf karena aku sulit mengatakan huruf R coy Jadi mohon maaf jika ada kata-kata yang masih yang Aduh Jika ada kata-kata yang kurang jelas Jadi buat kalian aku terima kasih banget Yang udah mau nonton sampai habis Buat kalian yang mau request kalian bisa langsung tulis di komen Mau artis yang siapa namanya itu Kalian bisa tulis di komen nanti aku bakalan ceritain alur cerita filmnya Oke coy terima kasih coy udah nonton Jangan lupa subscribe Akhir kata Bye bye coy Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax